Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel syarif rahmat di video kali ini kita akan ngebahas tentang daftar 8 golongan orang yang berhak menerima jakhat fitrah yuk sama-sama mari kita simak sampai habis jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dulu ya guys orang yang berhak menerima jakhat disebut mustahik sementara yang berhak menerima jakhat fitrah ada 8 golongan jakhat fitrah adalah jakhat yang diwajibkan untuk setiap muslim baik yang sudah balik maupun belum baik laki-laki maupun perempuan dan baik yang kaya maupun yang miskin zakat fitrah ini dibayarkan maksimal sebelum dimulainya salat idul fitri pada satu syawal setiap tahun jika seseorang membayar zakat fitrah setelah salat idul fitri maka zakat tersebut tidak terhitung sebagai zakat fitrah melainkan sedekah biasa direwayatkan dari Ibnu Abbas Nabi Muhammad SAW bersabda telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin barang siapa yang menaikannya sebelum salat id maka itu adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang menaikannya sesudah salat id maka itu hanyalah sekedar sedekah terkait golongan yang berhak mendapatkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang miskin pengurus-pengurus zakat para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 berikut ini adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang pertama orang fakir orang yang fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam pandangan Mahzab Imam Syafie fakir bisa saja mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah dari kebutuhannya yang kedua orang miskin yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan seserba kekurangan dalam pandangan Mahzab Imam Syafie orang miskin adalah mereka yang mampu menuhi kebutuhan hingga lebih dari setengah yang dibutuhkan namun belum mencukupi yang ketiga amil atau pengurus zakat di dalam terselenggaranya zakat ada panitia yang akan mengurusi proses terselenggaranya zakat tersebut pengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat tersebut yang keempat mu'alaf mu'alaf adalah orang yang baru masuk islam yang kemungkinan imannya masih lemah mereka ini juga termasuk yang berhak menerima zakat yang kelima budak rikob atau budak atau hamba sahaya pada praktiknya dewasa ini sudah tidak ada lagi namun istilah ini juga bisa dikaitkan dengan upaya melepaskan para muslim yang ditawan oleh pihak lain yang keenam orang yang berhutang seorang muslim yang berhutang atau gerim termasuk dalam peterima zakat zumhur ulama berpendapat gerim dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang pertama orang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga yang kedua orang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak misalnya berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan seterusnya gerim berhak mendapatkan zakat hanya jika utang itu untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat bukan untuk kemaksiatan selain itu jika seseorang berhutang tetapi mampu membayar utang tersebut dengan harta yang dimiliki maka ia tidak berhak memperoleh zakat yang ketujuh sabi lillah sabi lillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan islam dan para muslimin dalam hal ini pada masa modern sabi lillah tidak dapat dimaknai hanya semata-mata sebagai orang yang berperang secara fisik tetapi juga mereka yang mengerjakan kebajikan untuk kemaslahatan umat yang kedelapan ibn sabi lillah ibn sabi lillah yang dimaksudnya yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan yang menderita dalam perjalanan dengan tujuan bermaksiat nah demikianlah tadi golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menambah pengetahuan kita tentang zakat fitrah jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Syarif Ahmad lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati